Berikut ini akan disampaikan pelaksana terbaik Musrembang RKPD Kabupaten Gerobogan tahun 2022 di Kecamatan. Penilaian pelaksana terbaik ini bertujuan untuk mendapatkan usulan perencanaan dengan pendekatan bottom-up yang berkualitas. Ada pun pelaksana terbaik akan diberikan dana insentif Kecamatan yang bersumber dari dana alokasi umum untuk menunjang kegiatan Kecamatan agar pelayanan di Kecamatan semakin optimal dan muncul inovasi-inovasi yang bertujuan untuk pembangunan daerah berkelanjutan. Juara 5. Diraihi oleh Kecamatan Gubu Beberapa usulan kegiatan yang mengarah kekewenangan kabupaten dan prioritas pembangunan tahun 2022 menjadi pertimbangan untuk Kecamatan Gubu mendapatkan peringkat 5. Juara 4. Diraihi oleh Kecamatan Tanggung Harjo Konsistensi dan ketepatan waktu pelaksanaan baik teknis maupun administratif Serta pemilihan prioritas usulan desa di wilayah Kecamatan Tanggung Harjo layak mendapatkan peringkat 4. Juara 3. Diraihi oleh Kecamatan Teguanu Inovasi Sipotwil atau Sistem Informasi Potensi Wilayah dimiliki Kecamatan Teguanu yang meliputi data potensi wilayah Kecamatan baik aspek ekonomi, sarpras hingga sosial budaya menjadi model dasar untuk menentukan prioritas kegiatan khususnya tahun 2022 dan peringkat 3 berhak diraih Kecamatan Teguanu. Juara 2. Diraihi oleh Kecamatan Kradena Tema pembangunan peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan seakan dijabarkan secara baik dan konkret oleh Kecamatan Kradena Dengan menampilkan seluruh potensi desa dan dilembahkan tingkat kecamatan agar lebih dikembangkan oleh masing-masing pemerintah desa tentu dengan tujuan pemulihan ekonomi Selain juga pelaksanaan dengan memanfaatkan fasilitas digital dan transparan saat sidang kelompok Hal ini menjadi pertimbangan Kecamatan Kradena meraih peringkat 2 Juara 1. Diraih oleh Kecamatan Naringan Dari sisi pelaksanaan yang terkoordinir dengan baik hingga inovasi program prioritas yang dijabarkan dengan aplikasi e-Musrim Bangcam Yang dikembangkan tim IT Kecamatan Naringan Menampilkan urutan perencanaan hingga usulan prioritas tingkat kecamatan secara baik dan terstruktur Selain itu, apresiasi secara langsung dari Dirijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Juga menjadi nilai tersendiri bagi Kecamatan Naringan Untuk dianugerahi pelaksanaan terbaik 1, Muslim Bang Tingkat Kecamatan Semoga dengan terpilihnya 5 penyelenggara terbaik ini Menjadi motivasi bagi seluruh kecamatan dalam melaksanakan Muslim Bang Kecamatan tahun ke depan Dan dengan segala keterbatasan, tidak mengurangi semangat serta kualitas merumuskan pembangunan daerah Menuju gerubungan lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya Terima kasih telah menonton!